Hai Walang City Produser Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Kali ini saya akan memberikan tutorial Cara membuat video yang sedang viral di tiktok Seperti video di awal tadi Pakai aplikasi CapCut Kita langsung menuju tutorialnya Kita buka CapCut Setelah itu pilih proyek baru Dan kalian bisa buat dulu untuk videonya Dan untuk video Kali ini saya ambil Dari tiktok Ini cuma contoh Untuk videonya Seperti ini Nah kalian bisa Buat videonya dulu Versi kalian sendiri seperti ini Ini ada orang satu Nanti kita buat Seperti ada dua orang Kita hapus dulu Watermarknya yang ada di belakang Setelah itu Kalian cari menu overlay Pilih overlay Tambahkan overlay Untuk videonya Kalian juga bisa ambil dari tiktok Kita contohkan untuk videonya Seperti ini Nah ini backgroundnya kuning Kita hapus dulu Untuk backgroundnya Nah untuk video Yang cewek seperti ini Kita hapus dulu backgroundnya Kalian cari menu Pengatur latar belakang Yang ada di bawah itu Pengatur latar belakang Kalian klik Nanti akan hilang Untuk latar belakangnya Nah ini Setelah itu Kalian paskan saja Untuk besar kecilnya Gambarnya Atau videonya Kalian bisa Zoom Zoom in Atau zoom out Kalian cubit Kamera HP kalian Seperti ini Nah ini terlalu kecil Kita coba Perbesar lagi Untuk Ceweknya Nah ini sudah Lumayan Sama Untuk besar Kecilnya Orangnya Setelah itu Kita paskan dulu Untuk video Yang cowok Dan cewek Nah ini kita paskan dulu Untuk Durasinya Setelah itu Kita tambahkan Efek Biru Efek Lampu Kelap Kelip Berwarna Biru Kalian cari Aja menu Efek Dan kalian Paskan Mau ditaruh Dimana Untuk Efeknya Kita taruh Di tengah Aja Pilih Efek Atau cari Menu Efek Nah disini Ada Efek Yang berwarna Biru Sebelah Kanan Sebelah kiri Nomor 2 Namanya Blue Negative Itu kalian Bisa seret Ke kanan Atau ke kiri Untuk efeknya Kalian paskan Aja Sesuai Lagunya Dan Hasil Videonya Seperti Ini Cara Menggabungkan Dua Video Dalam Satu Video Dan Ada Efek Kelap Klip Lampu Biru Di Cap Cut Seperti Video Di TikTok Kalian Bisa Langsung Simpan Untuk Hasilnya Klik Icon Panah Yang Ada Di Pojok Kanan Atas Sekian Untuk Tutorial Kali Ini Semoga Tutorial Kali Ini Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh